Intro Hai, good evening hardeckers Kita ketemu lagi di Pillow Chalks with Rani Sutari Seperti biasa, saya akan tayang di Spotify Dan juga Youtube-nya Hardeck FM Dan MRA Media Dan pada malam hari ini, aku seru sekali Senang sekali, kedatangan seorang teman lama Di sebuah hotel yang luar biasa Megah, mewah, dan nyaman pastinya Di The Sutasoma Entry Brata Jakarta, Dharma Wangsa Thank you so much, udah pinjamin The Sutasoma Suite-nya Dan juga Flirty Cotton Untuk sleepwear yang lucu bangetnya Dan malam hari ini, aku sudah kedatangan Seorang cineas muda Bukan cuma cineas muda Tapi dia adalah seorang writer juga Sutradara juga Terus kalau gak salah produser juga ya Kamila Andini Hai Selamat malam dan selamat datang di Sutasoma Mila Masih muda ya kita ya? Masih muda dong Kan lagi pilotok segini Emang harus kayak berasa 5-5 muda gitu loh Haran Apa kabar Mila? Baik, baik Alhamdulillah senang banget melihat Perjalanan karirnya Mila gitu loh Ya kan Tapi mungkin Haro Kers juga pengen tahu Pengen dengar gitu Soalnya kita udah melihat Karya-karyanya seorang Camila Andini Dari Uni Before Now and then Dan yang terakhir Yang katanya kemarin Di Netflix itu juara 1 katanya Ya gadis kreteknya Juara 1 ya kayak Lomba-menggambar Katanya ratingnya bagus banget di Netflix Congratulations by the way Untuk gadis kreteknya ini Boleh tahu gak sih Perjalanan karirnya Mila tuh Kayak gimana? Proses berevolusinya Soalnya gue lihat-lihat panjang nih Mil Panjang banget sih memang Gue mulai bikin film pertama Gue sebenernya belajar bikin film tuh dari SMA Mulai pertama kali tertarik Bikin workshop dan lain-lain Tapi kan gue juga memang sebenernya dari kecil Lahir di keluarga filmmaker juga gitu Jadi ini bukan medium yang cukup asing lah gitu Walaupun gue juga gak tahu Ya gak pernah kepikiran sebenernya Bahwa suatu saat akan bener-bener Menekuni bidang ini gitu Terus mulai belajar film pas SMA Masih belum yakin Masih belum tahu Kalau apakah ini akan jadi Calling gue Sebagai kreator gitu Terus Selesai kuliah Pulang Mencoba lagi Semuanya gue coba Dan akhirnya gue bikin film pertama Di tahun 2011 The Mirror Never Lies Terus Ternyata Dapet sambutan yang cukup bagus juga Dan yaudah Gak berhenti deh Sampai sekarang Iya ya Dan Kalau gue liat-liat lagi Kan ini prosesnya juga panjang nih Awalnya Writing juga iya Directing iya Terus Producing juga iya Ini gimana Kan kayaknya Semua mau dihajar Tapi pasti Itu mungkin proses pencarian juga Ya Mel Sebenernya kan gue mulai Dari bikin film-film Yang personal Jadi Awalnya Kenapa nulis film gue sendiri Jadi gue tuh juga Agak lama Sebenernya bisa bilang Bahwa gue Adalah seorang penulis Skenario Karena sebenernya Mostly gue Hanya menulis buat Film gue sendiri Film yang gue direct Dan itu pun Karena memang The film is very personal to me Jadi Lebih mudah aja Kalau gue Yang juga Menuliskan Apa yang Gagasan yang gue bayangkan Visualisasikan Atau pikirkan Atau rasakan Gitu Kalau producing Sebenernya Gue gak Pernah Consider myself A producer Tapi beberapa kali Memang membantu Producing sebuah Cerita Gitu Buat filmmaker baru Yang memang Mereka mau Idenya tertera Dan itu biasanya juga Barengan gitu Sama Beberapa Producer lain Gitu sih I see Ini kan by the way Kita juga Di bulan ini Adalah semangatnya International Women's Day Ini ya Ini sebenernya Salah satu alasan Gue juga nih Harukers Ya kan Mengundang Seorang Kamila Kesini Karena gue juga Pengen ngebahas itu sih Mil Karena kalau kita lihat Memang Film-filmnya Yang dibuat Sama Mila Karya-karyanya Ini kayaknya Lekat banget Sama sosok perempuan Biasanya Perempuannya Ini adalah Perempuan yang strong Gitu ya Dan Ada beberapa Yang diverse juga Si karakternya Ini Gimana caranya Bisa sampai Akhirnya Mila menemukan Silver linenya Kayaknya gue Suka banget nih Bikin film-film Tentang Women Sebenernya Sebenernya itu Prosesnya organik Banget Gue juga Gak pernah Dari awal Intentionally Bahwa gue Akan jadi Filmmaker Yang bicara Soal perempuan Gitu Karena kan juga Gue As a woman Gue juga tumbuh Gitu Dari Dari dulu Umur 20-an Sampai sekarang Gitu Menemukan Voice gue Tentang perempuan Sebenernya Butuh waktu Yang cukup lama Sekali Gitu Sampai di titik ini Memang Ya gue udah bisa bilang Bahwa I'm a feminist Gue membuat film Untuk perempuan Gitu Tapi Itu Proses yang panjang Sekali Awalnya Karena Film Gue film Yang tadi gue bilang Sangat personal Awalnya Bener-bener Simple Gue selalu Butuh Karakter utama Perempuan Untuk bisa Gue rasa Apa ya Gue bisa Bisa kenal Sama karakter tersebut Dan gue bisa Memasukkan sedikit Dari diri gue Ke karakter tersebut Relatable Awalnya Lebih kayak gitu Jadi Walaupun Film pertama Kedua gue Sebenernya Karakter utamanya Anak-anak Tapi Perempuan Lebih mudah Buat gue Saat karakter utamanya Perempuan Untuk Bisa relate Dan bisa Bisa Gak cuma Ngomongin Ceritanya Di wilayah yang makro Tapi juga Mikro Gitu Inner Konfliknya dia Dan lain-lain Nah Terus Abis Dua film panjang Gue Gue juga bikin Film pendek Yang bicara Soal Perempuan lagi Nah Jadi setelah Beberapa Film tersebut Ada Repetisi Yang gue Juga gak sadarin Sebenernya Terjadi Ternyata Semua karakternya Perempuan nih Dan masalahnya Perempuan Coming of age-nya Juga masalah Anak perempuan Gitu Jadinya Orang mulai Melihat bahwa Oh Gue sutradara Yang emang Membuat Film tentang Perempuan Tanpa Gue sadarin Nah Itu Makanya Pada saat Gue mau bikin Film uni Di titik itu Gue baru Yang kayak Ini orang-orang Udah melihat Gue sebagai Filmmaker Perempuan Yang bicara Soal ini Tapi sebenernya Voice gue Tentang ini Apa sih Gitu Karena Itu sesuatu Yang gak Gue sadarin Kan sebenernya Sebenernya Apa Suara gue Tentang ini Dan bagaimana Gue mau Berkontribusi Dengan Lewat medium Ini Dan Itulah Kenapa Gue membuat uni Gue pengen tau As a person As a woman Voice gue itu Apa Gue mau ngomongin Apa Dan bagaimana Gue mau berkontribusi Lewat medium ini Makanya uni sendiri Bicara soal Pernikahan remaja Di Di Indonesia Karena gue tau Kita punya banyak Film remaja Di Indonesia Tapi Kebanyakan cerita Tentang Anak-anak remaja Di kota-kota besar Sedangkan Sebetulnya Sebagian besar Remaja di Indonesia Justru tinggal Di daerah-daerah Kabupaten Dan kota-kota Kecil Di antara Dan Disitu Konflik Strukturalnya Sangat tinggi Gitu Circular Konfliknya Juga untuk Perempuan Angka Pernikahan Remajanya Sangat tinggi Jadi Gue pengen Bercara soal ini Gue pengen ngomongin Real stories About teenagers Girls In Indonesia Gitu Seperti apa Jadi sebenarnya Kalau bisa dibilang Proses kreatifnya Seorang Mila Ketika Membuat Sebenarnya ini Gak Gak Difokuskan Ah gue cuma pengen Membuat film Tentang perempuan Aja Tapi kan It happens Organically Dan ternyata Memang Banyak banget Masalah Tentang perempuan Yang harus Dan memang Bisa banget Diangkat Gitu ya Mila Tapi dari proses kreatif itu Apakah memang Apa namanya Lo selalu Terinspirasi Sama kejadian nyata Emang yang Story Yang real life story Atau gimana Most of the time Jadi gue Karena dulu kan Gue sebenarnya Belajar Bikin film Dari dokumenter Jadi gue Memang Terbiasa Untuk Observing Jadi Hampir semua Cerita yang Gue tulis Itu sesuatu Yang Berhasil Dari Apa yang gue Lihat Atau apa yang Gue denger Apa yang Gue baca Atau apa yang Gue temuin Bahkan Jadi Most of the time Hadir Dari Dari Kehidupan Dari kehidupan Yang nyata Tapi Tapi gue Kalau gue bilang Walaupun dari Mila banyak Yang ngambil Cerita dari Kisah yang nyata Real life story Seperti Yuni Tapi akhirnya Itu sebenarnya Cukup Menginspirasi Kita juga Loh Sebagai penontonnya Perempuan Apakah itu juga Sebenarnya salah satu Tujuan utama Lo mungkin Kayak kemarin Gadis Kretek Padahal kan Ceritanya Dari zaman Dahulu Kala Kayaknya Mungkin Anak zaman sekarang Tuh gak bisa relate Padahal ternyata Pas filmnya Keluar Serisnya Bagus banget Ternyata Justru malah Menginspirasi Kita-kita juga Apakah Emang itu Salah satu Tujuan Film ya Itu sebenarnya Salah satu Fungsi Film Menurut gue Karena gini Sinema itu selalu kontekstual Menurut gue Dia selalu Sesuai dengan Jamannya Jadi relasi Filmmaker Dengan Dengan Medium ini Dengan realita Lewat medium ini Selalu seperti itu Saling mempengaruhi Sebenarnya Jadi Kita Terinspirasi Dari kehidupan Tapi apa yang Lalu kita olah Kita proses Menjadi sebuah cerita Sebuah Tontonan Sebuah karya Tapi karya tersebut Kemudian juga bisa Menginspirasi Orang lain lagi Gitu kan Dan ini kan Selalu bergerak Kehidupan bergerak Film making Juga bergerak Jadi Itu Itu kenapa Film Yang baik Sebenarnya Film yang selalu Mencatat tentang hari itu Gitu Makanya kayak Pas bikin Gadis Kretek pun Walaupun settingnya Tahun 60-an Gitu Buat gue Gimanapun Orang harus lihat Bahwa Walaupun cerita ini Ada di tahun 60-an Tapi Serial ini Dibuat oleh Film maker Yang hidup Di zaman sekarang Dan itu harus clear banget Dari style film makingnya Dari apa yang diomongin disitu Bagaimana karakter-karakternya Merepresen Kehidupan Gitu Di dalamnya Terus Dan bagaimana juga Yang gue pikirkan Juga bagaimana penonton sekarang Harus bisa relate Gitu dengan ini Karena Dia harus merepresentasikan Saat ini Meskipun ceritanya Di Zaman Itu Jadi sebenarnya Si Apa namanya Representasi konflik Yang ada di Zaman tahun 60-an Itu gitu Ternyata Eh masih bisa relate juga loh Sama yang zaman sekarang Dan akhirnya Gue juga jadi kayak Oh wow Ternyata sebenarnya Masalah hidup itu Itu aja Masalah perempuan Masalah perempuan Udah bucin-bucin Eh ditinggal juga Lo jadi curhat Tapi Mil Sebenarnya Kalau Apa namanya Kita lihat Soalnya tadi Mila juga Ngeluarin satu kata Yang menurut gue Very Apa namanya Gue sih seneng denger ya Kata-kata feminis Walaupun kayaknya Banyak orang Entah kenapa Kayak suka memandang Sebelah mata Sama feminis Terutama juga laki-laki Gitu Bisa dipaham Iya kan Tapi sebenarnya What is being a feminist Dan juga Gimana itu Bener-bener Ngefek di kepribadian lo Dan akhirnya Tersalurkan Di karya lo Gitu Oke What is being a feminist Sebenarnya Feminis sendiri Menurut gue Terminologi yang cukup fluid ya Iya Maksudnya gue rasa Setiap perempuan Bisa punya arti Feminism Sendiri-sendiri Gitu Gak ada Sesuatu Yang harusnya Itu bukan seperti kotak Yang seharusnya Seperti itu Gitu Dan buat gue Mempelah Being a feminist Dan juga portraying feminism Dalam film Itu juga dua hal yang Yang perjalanannya panjang banget Dan gue masih bisa bilang Bahwa sampai sekarang pun Gue masih belajar Menjadi seorang feminist Gitu Karena Feminism tuh tumbuh Juga kayak Kayak kita Saat kita mendewasakan Diri kita Oh aku setuju Jadi kan Semakin kita dewasa Akan ada perspektif yang berbeda lagi Sesuatu yang tumbuh lagi Cara melihat Society Cara melihat diri kita Yang berbeda lagi Gitu Jadi kita juga gak akan pernah Berhenti belajar sih Gitu Being a feminist Dan Gue juga gak akan pernah berhenti belajar Portraying feminism Dalam screen gitu Sebenarnya Dan Bagaimana itu mempengaruhi gue Gue belajar banyak Dari Perempuan-perempuan Yang Menginspirasi Cerita-cerita gue Gue belajar banyak Dari proses Gue membuat film Dan gue belajar Banyak Tentang juga Bagaimana Gue memposisikan diri gue sendiri Gitu Sebagai seorang kreator Nah Tentu saja ini Pelan-pelan Sekali ya Gitu Terbentuknya Gitu Misalnya Dulu gue punya Punya momen Dimana gue benar-benar Saat gue punya anak Gue benar-benar Punya Punya sesuatu yang Besar banget Ada Apa Life changing Moment Ada transisi Ada transisi Cukup besar Karena Gue Dulu sebelum gue punya anak Gue pikir kayak Selalu ditanya gitu kan Apa Apa susahnya Tantangannya jadi filmmaker perempuan Bedanya apa Sebenarnya filmmaker perempuan Dan laki-laki Gue selalu mikir Kayaknya gak ada bedanya deh Sama-sama aja Sama-sama aja Gue harus ngapain-ngapainnya Semuanya sama aja Job dasnya sama Yang bikin beda Sebenarnya Kalau buat gue Personally Lebih ke arah Karena Saat Lo menjadi sutradara Biasanya suka ada Apa ya Ekspektasi Tentang sosok sutradara Itu seperti apa Seperti apa Sosok sutradara Itu Ya Pemimpin yang Kayaknya harus strong Harus bisa mimpin semuanya Harus bisa Mengkomunikasikan Semuanya dengan baik Gitu kan Ada yang juga Gak boleh nangis Gak boleh cengeng gitu Kayak harus Strong Gak pernah nangis Oh gue cengeng banget Kayaknya hampir Tauan kan Harokers Ternyata se-strong Dan se-independen Seorang ibu Kamila Dia pernah nangis On set Gue cengeng banget Gue hampir semua Di lokasi gue Gue nangis Nah makanya Dan itu yang sebenarnya Gue jadi takut banget Di awal-awal karir gue Karena Gimana caranya Gue mau jadi sutradara Tapi gue Secengeng ini Apa-apa nangis Apa-apa nangis Gitu Dan Itu Hal Ketakutan terbesar Bahwa gue gak bisa Menunjukkan Bahwa gue adalah Seorang Pemimpin yang bisa Diandalkan Gitu kan Tapi ternyata Gue Pada saat gue bikin Terlalu sulit Buat gue Untuk Harus jadi orang lain Jadi Ya udah Mendingan gue jujur aja Jadi gue Jadi diri sendiri aja Jadi gue Kalau ngobrol gitu Sama orang Kayak Maaf Sebenarnya gue takut Karena gue cengeng banget Gue cengeng banget Gue takut nangis Terus yaudah Kalau mau nangis Nangis Dan ternyata Orang bisa memahami itu Yang gue tidak sangka Gitu Maksudnya Ya ternyata gue bisa Kok jadi diri gue sendiri Juga Di set Dan gak apa-apa Karena gue punya cara yang lain Untuk memimpin Gitu Tentu saja Ya Apalagi Gue Maksudnya Udah cewek Badannya sekecil ini Kayak anak kecil Gak kelihatan Sampai sekarang juga Kalau lagi Apa namanya Reading gitu Rame-rame Banyak yang suka nanya Sudradaranya yang mana sih Sebenarnya gitu Saking sebenarnya Gak kelihatan kayak Sudradara banget nih Gitu Sosok anak kecil ini Gitu Cuman ya Gue ternyata punya cara gue sendiri Untuk Untuk bisa Mengkomunikasikan Membentuk karya gue sendiri Dan lain-lain Jadi Setelah Mencari itu Setelah menjadi jujur Gitu sama diri sendiri Ternyata gue Melihat Oh tidak semenakutkan Itu ternyata Ternyata bisa kok Ternyata memungkinkan kok Ternyata ini Gak Gak ada Apa namanya Satu cara Gitu Gak ada pakemnya Gitu Gitu Gue ngeliat Dan kita memang harus Mulai membiasakan Bahwa orang Punya caranya masing-masing Betul Perempuan juga Bisa Bisa Emosional Di dalam set Dia bisa 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 Being herself Sebenernya Ini apakah Termasuk salah satu Hambatan atau Challenges gak sih Sebagai orang perempuan Di industri film Gitu Kalau dalam hal ini Kamu memang sutradara Tapi kan pasti ada pelaku Film lainnya Gitu In this industry Gitu Emang sebanyak apa Dan seberat apa Menurut Mila Tantangannya Terus Hambatan-hambatannya Gitu Oke Tantangan Ada dua Sebenernya menurut gue Yang pertama Sebenernya Yang gue sadarin Adalah Memang ini Industri yang cukup Maskulin Menurut gue Dari Sisi apa Dari banyak hal Maksudnya Dari bahkan Bagaimana Sistem kerjanya pun Sudah sangat maskulin Kita Bekerja dengan Waktu yang tidak menentu Jam yang tidak menentu Terus Apa namanya Lokasi Bahkan yang tidak menentu Itu Tidak mudah Sebenernya Untuk perempuan Apalagi Perempuan Yang Punya anak Wah Sebenernya Sumpah Ini kayak harus Ketahanan fisik Sama ketahanan mentalnya Bener-bener di uji ya Bo Udah kayak TNI Itu dia Dan maksudnya Dan bener Begitu gue punya anak Itu juga Di titik itu Gue bener-bener Baru ngerasa bahwa Wah Ternyata Emang susah sih Dan gue jadi bisa Memahami Bagaimana banyak Perempuan Yang memilih Untuk oke ninggalin dunia film Yang tadinya mungkin Bekerja di dunia ini Meninggalkan itu Dan memilih Untuk Mengurus anaknya Aja gitu Karena memang Seberat itu Challenge banget ya Anak-anak butuh Keteraturan Sedangkan ini dunia Yang sangat tidak teratur Gitu Apa namanya Kalau laki-laki Mungkin Ya udah Gitu kan Emang udah kodratnya Kerja di luar gitu ya Kalau laki Iya dulu Gue kecil Bok-bok-bok Kerja kemana aja Oke gue fine-fine aja Karena ada nyokap di rumah Gitu Nah begitu gue ibunya Ini anak gue Gimana cara Hidupnya gitu Dengan kondisi gue Yang juga gak Gak teratur ini Gitu Jadi Ya emang Ternyata Sangat berat sih Sangat menantang Si pilihan itu Real Dan gue bisa memahami Itu adalah pilihan Pantus gak Gak semua Apa namanya Perempuan yang ada Di industri film Itu juga bisa kuat Dan tahan danting Karena memang Pilihannya juga Cukup berat gitu ya Nah Tapi Mil Ini untuk nextnya nih Karena gue suka banget gitu Soalnya Mila selalu Mengangkat Apa namanya Tema tentang perempuan Dan juga Strong female characters Juga Dan juga pasti Mengangkat-ngangkat Masalah Atau isu Sosial juga Tentang perempuan Nextnya Mila Lagi writing Atau mungkin akan Mendevelop Atau membuat film Apalagi nih Apakah Akan tentang perempuan lagi Atau malah Tentang laki-laki mungkin Atau mungkin Ada isu sosial Yang kayaknya Pengen banget Angkat tapi Belum kejadian Wah kalau ide Sebenernya banyak banget Tapi sampai sekarang Sih masih Gue masih tetap Gimanapun butuh Karakter utama Gue perempuan Untuk bisa Punya relasi Yang cukup personal Dengan cerita-cerita gue sendiri Jadi memang nextnya Ini gue lagi nulis Film panjang Yang memang Yang memang juga Masih bicara Soal Perempuan Tentu saja Walaupun begitu Di setiap film Gue selalu Pengen punya Tantangan baru Pengen melakukan Sesuatu yang belum pernah Gue lakukan sebelumnya Pengen tumbuh lagi juga Sebagai perempuan Dan sebagai kreator Jadi Biasanya gue nyari project Yang emang Ngasih gue ruang Buat gue Bisa bermain Lebih luas Atau lebih jauh lagi Jadi ya itu sih Sekarang Gue masih belum bisa bilang Projectnya apa Tapi Lagi ditulis Aku Akan dengan setia Menunggu Karena aku penasaran Sekali ini Pasti Karyanya udah pasti Keren banget Ada mungkin Ada sedikit Kata-kata terakhir Untuk hard workers Yang mungkin Perempuan juga Dan juga Sedang tertarik Atau mungkin Sedang menjalani Karirnya di industri film Juga maybe Ya Sebenarnya Buat Kreator-kreator muda Apa ya Sebenarnya Ikutin passionnya Gitu Kalau misalnya Tapi Tapi temukan Dirimu sendiri Gitu sebenarnya Di medium itu Gitu Karena gimana pun Yang menyenangkan adalah Saat kita bisa berkarya Tanpa harus jadi orang lain Gitu Jadi Memang Setiap orang punya caranya Masing-masing Punya Punya Apa yang Works Cara yang Works Buat dirinya Masing-masing Dan suaranya Masing-masing Jadi It's okay To be different Yang penting Kenyamanan Dan yang penting Bisa jadi diri sendiri Di ruang tersebut Wow Thank you so much Mila Just be yourself Bener-bener upgrade Diri lu Dan jujur sama diri lu Karena biasanya Ketika Lu jujur sama diri lu Karyanya juga akan Terlihat Jujur Dan diterima dengan Jujur juga sama orang Ya That's true Thank you so much Mila Udah mau ngobrol-ngobrol Sama aku di Pilot Talks Harderkers Jangan lupa untuk Terus ikutin Nonton di Youtube-nya Hardik FM Di Spotify MRA Media Silahkan di search Pilot Talks With Rani Sutari Thank you so much Juga pastinya Untuk The Sutasoma Hotel Entry Brata Dharma Wangsa Jakarta Udah mincemin Sutasoma suite-nya Yang enak Nyaman banget Dan juga Flirti Cotton-nya Gak kalah nyamannya Sleepwear-nya Once again Mila Thank you so much Sudah mau Menemani aku Malam hari ini Kita ketemu lagi Harderkers Di Pilot Talks Episode berikutnya Have a hard-doring night